Karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini. Padahal satu puluh di negeri ini untuk hidup makan satu bulan bangsa Indonesia itu cukup, satu bulan. Diambil satu hari lah, untuk satu bulan bangsa Indonesia cukup. Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Dan ini harus kembali ke era nanti Majapahit. Nah kebetulan saya itu disamping rajin baca buku-buku. Saya itu pernah pengalaman mati dua kali ya, tiga hari, tiga hari. Dari sanalah saya baru seyakin-seyakinnya bahwa besok di dalam alam kematian itu tidak seperti diceritakan pada waktu hidup ini. Karena konsepensi logisnya itu dibawa oleh otak pada waktu berbentuk syukma. Oke. Di Quran sendiri kan juga dikatakan bahwa sejujurnya nanti manusia itu akan dibangkitkan di bumi ini. Jadi surga tidak masuk akal kalau di langit. Langit itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dia cuman sudah menjadi dokter nih. Ya gitu, teori ribuan tahun yang lalu masih ngotot disampaikan di zaman millennium. Repotasi seperti itu ya. Oke. Tamirame orang baru bicara tentang ratu adil, bicara tentang satriopini, ngetingga, harta karun, bungkarno. Menurut pandangan subjektifitas saya justru spiritual ketika diarahkan ke sana membuat bangsa kita menjadi pemalas dan penghayal. Tidak seperti layaknya di Cina, di negara-negara maju yang lainnya. Menggunakan spiritual, kuatan leluhurnya. Aksinya apa? Konkret yang bermanfaat untuk dunia. Mereka lahirnya penemu-penemu, peneliti-peneliti hebat. Apa tanggapan yang terkait hal itu? Ratu adil, ratu itu bumi, adil jelas. Ya adil itu adalah keseimbangan, keselarasan, keserasian. Jadi pada waktu bumi itu sudah dalam titik tertentu, membutuhkan keselarasan, keserasian yang akan dibawakan oleh seseorang. Bahasa saya, seseorang. Tidak mungkin inisiatif itu berangkat tadi dua kali. Dari dua orang bersama-sama. Tahu-tahu, saya ingin membuat kamera orang dua bareng-bareng. Tidak mungkin, mesti dari seseorang. Buah narikom mandi di sungai atau di kolam. Gambar saya kok ada. Kalau begitu, kalau saya membuat raca untuk menangkap gambar orang, bisa kali ya gitu ya. Baru dikembangkan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi, apa, oleh karena itu adil itu adalah suasana. Dan setiap kurun waktu tertentu, itu kenapa jam itu kok mesti angka 12? Yang membuat jam itu juga nabi menurut saya. Ya tahu? Seluruh dunia loh. Jam itu sampai 12. 13 itu dari kaya sabaru ya. Jam 1 siang. Tapi 12. Dimanapun artinya, orang yang membuat itu sinarnya adalah petunjuk dari sang maha gaib. Untuk supaya hidup tertata dan rapi. Nah, hari ada 7. 7 bulan wang Jawa mengenal yang namanya petunan. 7 tahun windu. 70 tahun rata-rata umurnya orang. 700 tahun mau tidak mau, zaman harus ganti. Nah, pada waktu zaman harus ganti. Dan semua manusia masih dalam kegelapan pemikiran. Itulah berkayal mendambakan suatu sosok yang namanya Ratu Adil dan Satriopi Ningit. Kalau dulu, zaman Satri dulu, Satriopi Ningitnya mungkin. Tuhan Yesus, Satriopi Ningit. Bung Karno. Bung Karno, Satriopi Ningit. Brahmana, Abraham, Satriopi Ningit. Mungkin seperti itu ya. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya itu bisa Ratu Piningit itu bisa ke semua orang yang kemudian apa pun namanya dipilih Tuhan. Bisa, ke semua orang. Bisa, bisa, bisa. Tidak hanya satu orang gitu ya. Tidak hanya satu orang. Jadi, untuk sebagai masternya mesti satu orang. Mesti satu orang. Tapi, kepada siapa saja bisa. Oh, iya, iya. Ya, kepada adik-adik jurul kamera, jurul live bank. Mungkin bisa saja. Jadi memang dalam kondisi zaman tertentu, dipilihlah satu orang terbaik. Alhamdulillah, itu sudah hukum sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Kemudian, saya pengen tahu selama mendalami dunia spiritual ini, kira-kira ada nggak yang pengalaman yang sangat misterius, tidak masuk akal, yang kemudian itu sampai terngiang-ngiang sampai saat ini, nggak bisa dilupakan, itu ada nggak kira-kira? Saya dulu yang namanya gaib itu kan sama sekali nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Orang yang sangat rasional, barangkali dulu. Iya, dulu sangat, sangat, nggak senang gitu. Karena waktu kecil kegemaran saya itu, nonton film kebun, nonton, waduh, film rumah yang gue itu, yang gue gagah-gagah itu. Iya, iya. Gara-gara sebuah gong, makanya saya simpan satu gong itu untuk mengenang kecil saya. Setiap hari tertentu, Mbah Putri itu selalu menyiapkan saji-saji untuk gamelan-gamelan itu, wayang-wayang juga. Gong itu namanya Mbah Jinggo. Itu senengannya itu rujak. Rujak, iya begitu. Lalu Mbah Gerono itu butoraksasa gede itu, komokakno itu, itu senengannya dapet. Nah, suatu saat Mbah Jinggo itu dikasih rujak. Nah, saya anak kecil ini 5-4 tahun kan pengen, saya minta pada Mbah Putri, Mbah Putri itu minta rujak. Saya dicomototin sini, dicomototin gini. Enggak boleh itu untuk Mbah Jinggo itu. Batin saya, bersih, bersih gini minta rujak dikasih, masa tujuh nggak dikasih. Jam 10 siang, saya tidur di bawah kong, kaki saya tak tumpang di kong gitu. Ayo, mesu-mesu. Ayo, mesu-mesu, mesu-mesu. Keluar harimau deh, kau udah harimau. Makanya rumah saya di sini, di depan ada gambar harimau tuh. Kelihatan maka, ber? Iya, siang jam 10 itu keluar harimau. Waduh, mesan-mesan saya. Saya luar-lari, terus lari ke tempat tidurnya Mbah Putri, di sanan wetan, lidar sana. Terkeceng-keceng di situ tuh. Wah, nggak ada macan, nggak ada macan. Baru sadar bahwa hidup manusia itu se-yogianya berjampingan dengan gaib gaib itu. Karena gaib itu diadakan sebelum kita ada. Betul, betul. Dan sekarang saya semakin sadar, sebelum manusia tercipta, bumi tercipta, gaib disiapkan dulu. Kalau di dalam kitab suci namanya malaikat, ada malaikat, ada maha malaikat. Nah, maha malaikat itulah yang mempunyai kewajiban kontinu, ya. Untuk menjaga ekosistem misalnya, Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Seluruh tokoh-tokoh besar di Pilu Jawa selalu terikat dengan saya. Nah, artinya tidak takluk dengan saya, tidak. Tidak selalu sadar bahwa itu adalah power yang tinggi, yaitu baik Kerajaan Mataram Kuno, ya. Mulai dari yang Sultan Akung, dari Jogja, dari Solo. Itu pasti membuat yang namanya Songlobulono. Dari situlah beliau itu selalu berkomunikasi secara batin. Dan beliau pun juga bisa memenuhi yang pun dikendai. Dan saya punya bukti, saya punya bukti bahwa tahun 2008 di Pantai Selatan, saya ingin bakar ketiga dupa untuk mohon kepada siang-sangat pencerita, saya mudah-mudahan berkenan Ibu Ratu Mas Laut Selatan memberi tahu kepada kami, kepada saya, kami berdua dengan adik saya, itu untuk berupa foto saja saya foto. Pada waktu musim HP masih kamera gini ya, coak gitu, hasilnya bersayap. Kayak emas gitu, keluar dari laut gitu, yang dipanjang di Puri ya. Iya, saya panjang di Puri sana itu. Jadi, karena apa? Nah, itulah hebatnya orang Jawa. Tahun 65, sebenarnya armada 7 Amerika, itu sudah berada 7 kilo dari Kiracap. Rencananya kalau Bung Karno itu akan memerintahkan kepada pengikutnya, siapa yang berpihak kepada saya di belakang saya, yang tidak senang kepada saya, berhadapan dengan saya. Oleh Barat dibagi senjata dua-duanya ala Wanpi. Kalau sudah tembak-tembakan, baru mereka mendarat. Di Pantai Selatan, ini saya menyimpan dokumennya yang dikirim, saya punya murid di Amerika, namanya Dr. Baker sama Yudip ya, dulu belajar tentang Jawa di sini, dikirim fotonya, bahwa di Pantai Selatan itu ada seorang putri berjalan. Pakai baju hijau, klip-klip, cantik begitu. Tahun 65. Sehingga kapal itu nggak jadi mendaratkan, itu nggak jadi lalu mundur lagi. Nah, coba bayangkan. Mulai Ateh sampai Irian Garat. Itu kalau di Eropa itu 13 negeri, di sini ada satu negara. Kalau untuk menjaga negara yang kaya ini, butuh angkatan laut berapa ribu, berapa triliun dolar untuk membiaya itu. Cukup Ibu Ratu Mas, selamat-selamatkan saja. Luang jauh, luang buang buang teluru. Pak Sari, yang buruk ini tentara, Tok. Sebuah pemikiran yang sangat luar biasa dari yang catiku sumo, nanti ini menjadi dokumentasi yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Ya, oke. Yang sekarang gini, apa sih sebenarnya yang menjadi sumber penderitaan manusia itu ya? Yang menjadi sumber penderitaan manusia secara umum adalah sistem. Sistem. Ya, selama sistem itu masih tidak dilubah secara frontal dengan istilah revolusi, tidak akan selesai. Perubahan itu harus secara komprehensif dan holistik ya? Iya, betul. Karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini. Padahal, satu pulau di negeri ini, untuk hidup makan satu bulan bangsa Indonesia itu cukup. Satu bulan. Kita diambil satu hari lah. Untuk satu bulan bangsa Indonesia cukup. Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Dan ini harus kembali ke era mati Majapahit. Karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa, yang disebut wilwatik. Wilayah kota dan rambah. Nanti kita tak, jumlah penduduknya sekian. Setiap kelompok itu misalnya 60 juta. Misalnya saya, 60 juta lalu saya melahirkan anak, saya melahirkan lagi. Harus pindah di ring itu, di luar ring itu. Satu rumah di sana dapat tiap hari. Makan di sini boleh, tapi harus mendirikan rumah di sana. Jangan sekarang melumpuk, oh adat Yesusia, pulau Jawa ini amblek, kabut-kabut. Terus rambah adalah wilayah di mana di situ ada sawah, ada kebun, ada pertanian, ada perkebunan. Hidup dari situ. Dan sistem gotong-royong, misalnya di Sinosari hasilnya langsep, ditumpang hasilnya padi. Sekali tempoh kita barter di situ. Kebetulan kemarin itu, Bung Karno itu memang hebat. Kemarin itu saya nemu koin, tahun 1947. Jadi, kami beritar gitu. Tapi tidak ada rupiahnya.